Kemudian dari hari pertama, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, gak ada peronjakan kok tiba-tiba. Iya semua orang juga tau lah, maksudnya gak ada yang tau sih. Kan bagaimana kemudian dari hari pertama, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, gak ada peronjakan kok tiba-tiba dua hari terakhir tidak diperonjakan. Nah itu bagian-bagian dari yang sudah diseksi oleh publik dan ya silahkan untuk kemudian semua pihak memberikan pembuktiannya dan hak angket saya kira salah satu pintu untuk kemudian. Sekali lagi bukan karena PSI-nya ya, tetapi karena kecurangan pemilunya. Terjadi dengan apa, pada siapa, eksekutif maupun legislatif, keduanya dipertanyakan oleh hak angket. Saya Harjuno Pramundito, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.